Pemirsa kisah tragis kembali menimpa seorang bocah di Makassar, Solusi Tenggah. Bocah ini dianiaya dan dijadikan pengemis oleh ibu kandungnya. Aksi ibu tersebut terbongkar setelah video penganiayaan yang dilakukannya beredar viral di media sosial. Sungguh malang nasib yang dialami seorang bocah perempuan yang menjadi korban eksploitasi ibu kandungnya sendiri. Korban dianiaya hingga dipaksa mengemis untuk memenuhi kebutuhan ibunya. Dari hasil konseling yang dilakukan Dinas Pelindungan Perempuan dan Anak P2TP2A Kota Makassar, korban mengalami trauma berat sehingga petugas menyiapkan langsung dokter khusus dan psikolog anak untuk berusaha memulihkan trauma yang dialami korban. Untuk sementara kita melihat ini anak adalah karena dia trauma, makanya kami dari penelitif itu adalah sudah menyiapkan dokter, psikolog, dan konseling karena memang anak ini tidak mau pulang ke rumah dulu karena masih takut. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah memang kelihatan ini anak dari wajah dan gestur ini ya sudah lama dieksploitasi oleh orang tuanya. Nah ini pengakuan anak ini sendiri juga bahwa memang sering dipaksa, dipaksa, disuruh ucap uang. Sebelumnya ibu korban ditangkap Ponsek Panah Kukang yang bekerjasama dengan P2TP2A Makassar setelah videonya menganiaya dan menyuruh anaknya mengemis jadi viral di media sosial. Di hadapan petugas, pelaku sempat mengaku menganiaya anaknya karena anaknya menggunakan uang pelaku untuk jajan. Namun pelaku akhirnya mengaku menyuruh anaknya untuk mengemis, guna menutupi uang arisan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alibi dari ibu tersebut, anak-anak ini memakai uang ibunya ini untuk sebagai uang jajan seperti itu. Tapi sedang kami dalami apakah memang seperti itu. Namun dari pengakuan korban ini, anak ini pernah dia memang disuruh untuk melakukan minta-minta mengemis di pintu keluar parkiran salah satunya. Alasannya apa itu disuruh anaknya mengemis? Anaknya ini disuruh mengemis untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dari keluarga tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Pelindungan Anak dengan ancaman penjara minimal 3 tahun penjara dan maksimal 10 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win, INews melaporkan.